Oke guys, lanjut game kedua ya Timpak lawan Selangor Red Giants Kita lihat aja guys, ya disini Skys dia pakai nolan ya dan Janus dia pakai barat Jadi kita kena lihat bagaimanakah pergerakan Selangor Red Giants pada pasal awal game ini Terutamanya kita lihat kepada bahagian EXP laner terlebih dahulu Kram yang akan menentang dengan Iwis Kalau berjaya untuk mendapatkan first, ianya pasti akan memberikan impian yang cukup-cukup besar Sekarang ini kita dapat melihat Yung mengawal kontasi di bagian tengah Terpaksa menggunakan flicker, melarikan diri, jumpa dengan Idis memang dia akan menung selama 3 saat Kalau dia kena full set of skill daripada Yung Walaupun high risk high reward untuk Sangor Red Giants Tapi sebenarnya dia lengkap daripada sudut pasal game Untuk early to meet mereka ada nolan Yang boleh mampu keluarkan damage burst yang besar untuk mendapatkan kill Tapi kalau early to meet mereka tak menjadi Mereka boleh bergantung harap dekat ultralake game mereka Dengan adanya nana damage ampun yang besar Bersama juga dengan kiri Saya terlupa, early to meet mereka masih lagi boleh berharapkan daripada Dairoth Untuk memberikan kemampuan yang besar Yang bergerak, yang ramai apa gitu guys Ternyata disana ramai banget Tembus cuy suaranya cuy Ketahanan itu yang dipentingkan Mungkin damage itu boleh datang daripada item sebentar saja lagi Namun kita tak boleh nak sangkat lagi damage Daripada Dairoth memang sememangnya besar Dan mampu untuk menundukkan target yang keras Namun sekarang ini juga rotation dilakukan oleh pasca selangor Red Giants Lebih bersedia untuk turtle yang seterusnya Agility, tenacity dan juga brave smite yang digunakan dengan kram Boleh dikatakan emblem yang sesuai untuk yang juga Agacy pada masa awal game ini Dan juga pada di bagian hadapan Turtle yang pertama telah pun ada Tetapi kedua-duanya masih lagi belum memulakannya Kedua-duanya masih lagi melihat bagaimana kacorak pergerakan masing-masing Stormy dan juga kram Akhirnya tiba Iris, Lexia dan juga Noah meninjau kawasan tersebut Kedua-duanya rumah masih lagi belum mendapatkan level 4 Yang cukup penting Dimana I'm offended Dan juga Edith yang boleh keluarkan damage ampun yang besar Kalau Sejati untuk mendapatkan level 4 tersebut Tapi sekarang Wah Wah dapat 3 loh guys Wah 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 Ayah ris Coba untuk menghentam Satu persatu Targetnya Tarikannya ngeris sih guys Yang tadi guys Meninggalkan penyu yang pertama Untuk diambil oleh pasukan hak Kalau Lexia dapat pencurian ultimate Yaitu Molina's Bleed Janus ya Yang dapat Janus Yang cukup mantap buat tim hak Tetapi tidak mengapa Tak dapat kill Tapi pasti mereka dapatkan neutral objektif Yaitu turtle yang pertama Jatuh ke tangan tim hak Tarikannya sekali lagi Upaded yang dilakukan kepada Yung Namun Lexia telah membuka dekat curify Dan sekarang ini dengan ada pramera Wah Lexia sudah pasti mati sih Tanpa sebarang mana Kesilapan yang telah dilakukan Menjadikan darah pertama Jatuh Ini semenjak Yung Di SRGC Lebih jago guys Sekarang guys Jam playnya pun Lebih barbar gitu Mantan player todak ya Game yang kedua ini Tetapi kita juga dapat melihat Kemampuan tim hak Untuk bergerak dengan lebih ekstif Kita kena akui Kemampuan mereka untuk Melakukan Sisi Deptasi surat daman Kena sekis ya Untuk pusingan yang kedua ini Sekis Iq gameplay untuk selangor Cukup bijak Sebentar tadi Mereka sedar Dimana Lexia Tak ada flicker Dan juga tak ada dash Untuk melarikan diri Dan kerana itu juga Oh Oke sama-sama Yung Hey Janus Wah Janus yang mati sih Wah Lexia Tips banget Kaisnya sekenyang guys ya Wah Luar langsung mati guys Langsung mati ya Adin Tema kita untuk game pertama Sebentar tadi Untuk tim hak adalah Dimanakah damage Sekarang ini di game yang kedua Dimanakah damage Masih lagi sama Sebab di Early game siapakah Yang akan menggunakan Damage yang begitu besar Dari tim hak Buat ketika ini Ya Mereka boleh set up Team fight Mereka boleh tangkap Tapi siapakah yang akan Menghabis ceritanya Sepatutnya Lexia Tapi itu pun Memerlukan itemization Kalau nak berharap Kepada second Memang sangat-sangat sukar Mana-mana gold liner pun Sudah semestinya Perlu menunggu pasal League game Untuk mampu keluar Kedip yang besar Jadi Satu soalannya Terus Dan jawabannya Memanti ada Early game damage Daripada tim hak Sekarang ini Kena bertahan Sekarang masuk Sekarang masuk Sekarang dilakukan Aduh telat Sekarang Jangan sengeri juga Jangan cukup Jungs Nah satu Main geprek aja Guys ya Dan terjawab Adalah sedikit Adalah sedikit Tapi kita juga Kenakuinya Bukanlah disebabkan Selang WJN Kebal Agak lembut Sebenarnya Dan sekarang ini Enya masih Lululululululxia Untuk mula Buka Tapi bagi tegang Sebar Dis Newarnya Neuyorsun Ini Dengan kill yang telah Didapakan oleh Skice Membantu beliau Untuk menjauhkan Sedikit Ke atas Janus Sementara tadi Tapi Sangat-sangat Bergantung kepada Tim hak Untuk Bertenang Waktu Pastikan Alexia Dapatkan Itemization Terlebih dahulu Begitu juga Dengan Sekin Dan juga staking ke atas cloud itu Yang mampu digunakan untuk keluarkan damage ampun lebih besar Ke atas selangor raid giants Ya daripada sudah itemization Ada apa-apa yang luar biasa Namun tidak semuanya standard saja ketika ini Tapi again tim hak bermain dengan waktu sekarang ini Ya dan saya juga ingin melihat bagaimana Persesasi Ivis dengan Demonic Force Untuk memiliki gagau yang cukup besar Wush perang lagi guys Nah canus Kramnya Kramnya yang turu guys ya Guys ketak sih sama hunter strike ya dia sekarang Setiap kali saya lihat tim hak menggunakan barang saya Tak kira lah jungle maupun EXP lina Saya nampak ada satu trend dimana Kebarang kalian overkill yang dilakukan oleh mereka Kenapa saya cakap overkill Banyak ultimate yang digunakan Semata-mata untuk tangkap satu target sahaja Demonic Force Detoners Welcome Nasib baik tak ada second sebenarnya Kalau ada second barangkali Blixing duet pun akan dikeluarkan Hanya untuk mendapatkan satu target Jadi mereka barangkali kena manage ultimate mereka dengan lebih baik lagi Kalau tidak selangor raid giants boleh hukum mereka Tapi kita juga kena faham kenapa Sebab daripada segi output damage mereka bukanlah tinggi Jadi disebabkan itu semuanya perlu dikeluarkan Wahai airis Terlalu terhenti terhadapkan Sky staff lagi Perangkan masa namanya sekarang luar Luar Yang jadi masa diangkat itu muarnya Kes Erwan melarikan diri Sedikit Jangan selagi yang dapat drop Indos diem Jelaskan keren banget Dan jangan lupa Sky terus saja melakukan otasi kepada bagian bawah juga untuk memberikan segi sebanyak tekanan mengambil segala-galanya yang boleh buat ketika ini apabila tim H kalah daripada segi jumlah. Begitu juga di bagian atas Innocent bukan saja membantu daripada segi kill tetapi juga membantu daripada segi kawalan map. Sedangkan tim H yang mulakan gerakan di bahagian tengah sebentar tadi dengan harapan mereka boleh dapatkan tarik milik Selangorid Jaya setakat tetapi rotasi yang baik daripada Innocent flanking yang kemas daripada Skies membenarkan Selangorid Jaya bukan setakat mendapatkan tarik tapi malah mendapatkan kutipan kill yang berlebihan sebentar tadi. 4.3000 gol pada minit ke-8. Selangorid Jaya terhasil sudah di emankan oleh Janus ya. Terus melakukan comeback mereka tapi secara keseluruhannya Selangorid Jaya masih lagi memegang momentum perlawanan terhasil sudah di emankan oleh Janus ya. Ya tapi kita juga kena akui tim H juga sedang mula untuk membuatkan respon yang lebih baik. Kita dapat lihat bagaimana team fight demi team fight mereka dah pun mula untuk mendapatkan kill demi kill. Berjaya untuk mengeluarkan damage effort sejak perlahan-lahan. Jadi sekarang ini tim H hanya perlu membeli masa sahaja menantikan damage mereka jauh lebih kuat supaya mereka mampu untuk melakukan team fight dengan lebih kemas. Manakala untuk Selangorid Jaya, ya kelebihan damage yang ada tetapi mereka juga kena merancang siapakah yang akan masuk terlebih dahulu rotasi hero di bahagian hadapan. Yes, rotasi itu yang sangat penting dan amun. Lot, dia ada lagi turtle untuk direbut. Tarikan dibuat terlebih dahulu untuk Kram. Tapi Kram telah menerima damage agak sedikit banyak sebenarnya daripada muntahan yang telah dikeluarkan oleh Lexia. Tapi kena lepaskan masih lagi gerakannya pasif untuk tidak melakukan kesilapan sebab satu mati sekarang ini bersamaan dengan satu lot. Benar sekali kita lihat bagaimana corak permainan untuk Selangorid Jaya. Semacam seolah-olah tak fokus langsung ke atas lot ini tapi lebih kepada nak fokus dapatkan kill ke atas tim H. Harganya untuk tim H. Angkota pertama yang mereka kena jaga adalah Iris sebagai selangor of frontliner mereka yang mampu untuk mendadah damage dan juga. di mana utamanya guys. Dia tak boleh tertangkap. Dia tak boleh terkurangnya SRG yang dapat sih. Cuma biasanya itu masih lagi betul Janus ya sih yang lebih menggila ya. Ini menantikan siapakah yang akan melakukan retronya Sky saja biasanya kalah mulu guys. Wah disini Sky seunggul banget sih. melakukan selain daripada sebelah kanan tetapi sihat tak sakut tak segan kita melihat second terus saja membuka map di bahagia tengah bersama dengan paskan hak yang setelah kalau udah dewankan oleh Iris ya. Hai kawasan sungai tersebut bagi memastikan agak saken. Wih saken. Oh oke. Walau inosen. Oh. Tidak kesampaian. Iris. Oke aman aja ya. Hanya untuk menyebabkan selangor Jaius berundur. Dari kawasan lot tersebut. Dari segi poking nampaknya dimenangi oleh tujuan sekarat banget. Ada sekarat gak ada buff juga ya. Dia udah beli Guardian apa belum sekis kelihatannya sih. Dilihat-lihat belum ya. Kelihatannya loh. Dia menunggu itemnya muncul aja bro. Pegang balik penguasaan map di kawasan sungai ini. Empat berada dekat bahagian tengah. Dia kena lihat daripada sudut side lane. Minion wave yang agak banyak berada dekat bahagian atas namun. Skies yang ditugaskan untuk clearkan Minion wave di bagian atas terlebih dahulu. Ini kita melihat Skies dah pun menunjukkan diri di minimap di bagian atas. Namun kita timhak masih lagi belum menunjukkan daerah suara. Akhirnya ada. Walau wala 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 wainasernya tumbang bro. Saken masih selamat malah. Agak sedikit tipis. Skies tak jumpa jalan bagaimana nak jumpa dengan Maxman. Agak joris. Walah luarnya mati bro. Menjadi kilim spree untuk Skies. Skies tepis banget. Walaupun dilengapkan. Untuk paskan hak. Iris cuman membantu. Tapi sekarang empat lawan dengan empat. Berbezanya. Untuk paskan hak mereka masih lagi ada damage jila. Walaupun lompatan daripada Aris tidak sadekat. Tapi mereka kekurangan damage disebabkan second. Yang termasa pulangkan dirinya terlebih dahulu. Gerakan itu hanyalah diinginkan oleh tim H. Yang terlalu lakukan zooming saja. Ke atas selangor Rejaya. Tapi sekarang ini. Walaupun kram. Hei sekais lah. Duntau bro. Benah. Aduh tapi Janus. Janusnya mati bro. Saken. Sakennya. Oleh kram. Dengan kill. Yang berganja. Serah. Sudah berdua guys. Inilah perbezaan yang cukup besar. Di mana selangor Rejaya yang. Tak ada golener. Tak ada masalah. Kami masih lagi ada damage. Kebebat Ali yang masih lagi hidup. Sudah dimampu untuk mengeluarkan damage yang tinggi. Tanpa golener mereka. Jadi perkara ini juga. Sentiasa kena diingatkan oleh tim H. Bagaimana. Bagaimana. Bagaimana perkara itu berlaku. Bagaimana. Serangor Rejaya yang came out on top. Di dalam team fight tersebut. Sedangkan mereka yang hilang. Golener mereka terlebih dahulu. Namun tak menjadi masalah untuk mereka. Disebabkan kram. Berada posisi yang begitu baik. Dan jika Yuves terus pergi ke bagian backline. Endosnya itu udah full item guys ya. Eh. Tinggal saya item lagi sih bro. Tinggal saya item lagi. Yang terus mengubah arus perlawanan kali ini. Berpihak kepada Selangor Red Giants. Dan sekarang semua full item tank. Untuk kram. Tak ada item damage langsung. Tak mengapa. Sebab pasif beliau juga tetap mengeluarkan physical penetration. Abysm Strike daripada beliau masih lagi menyangkirkan. Tapi sekarang ini. Team H. perlu bersiap sini untuk melakukan pertahanan. Luminous Lord telah pun tiba. Dan juga mengetak. Ini lebih tertarik itu. Sehingga runtuh. Satu harapan tim H. Untuk mereka pertahankan. Sekarang sebelah depan. Lexia dicarik. Dan Fracture hampir untuk menamatkan riwayat Lexia sekali lagi. Namun sempat untuk melarikan diri. Dan meninggalkan tarik di bagian bottom lane. Untuk dihancurkan. Namun juga. Team H. berjaya untuk melamatkan keadaan. Gerakan yang dilakukan oleh Skye sebentar tadi. Sebenarnya memang berbahaya. Sekarangnya konsil, konsil, konsil. Sampai sementai Yuves di arah tepi. Cuma nak masuk sekarang ini. Sekais mengeluarkan. Kalau mencerit ke arah air sih. Tidak berasa ya. Yang telah pun dikeluarkan. Tak kisah. Nah. Janus baru beli Guardian Helmuth guys. Memandahkan nyawa Pascal H. Tak cukup. Untuk menyebabkan kelebihan Pascal. Selangor Giant meruntuhkan. Satu lagi harapan Team H. Di bagian bottom lane. Benar sekali. Tapi berbalik apa yang saya ingin katakan. Skye dia tahu. Damage output Team H. Tak begitu tinggi. Untuk burst. Beliau dengan cepat. Dan kerana itu. Dia mengambil langkah. Ataupun risiko untuk pergi ke depan. Pergi ke belakang. Keluarkan damage output yang dia ada. Sebab kalau apa-apa jadi sekalipun. Dia masih lagi boleh back off. Dan rakan-rakan dia boleh lakukan counter engagement. Ke atas Team H. Dan tak dirupakan. Siapakah damage fracture itu diberikan. Diberikan kepada second. Diberikan kepada Legzia. Menyebabkan Team H. Juga tak mampu untuk pergi ke belakang. Untuk mengeluarkan damage. Menyebabkan kenapa inhibitor threat. Mampu untuk diambil. Disebabkan ada wayang. Yang diberikan oleh Skye. Ya. Nampak macam itulah. Kalau kita nampak. Corak daripada permainan. Pascal Selangor Giant ini. Dibuktikan dengan damage. Delp. Yang telah pun dipegang. Dua teratas. Untuk Stormy. Dan juga Skye. Iris tempat yang pertama. Walaupun dia bukan damage dealer. Dengan demonic force itu. Yang akan dikenakan. Serta merta. Ke atas hero. Menyebabkan beliau. Mampu. Mencatatkan damage. Delp. Yang cukup besar sekali. Tapi. Macam mana kalau kita cakap. Lihat. Legzia dan juga Seiken. Inilah antara dua damage. Dila utama. Untuk Team H. Dan kalau dilenyapkan. Sama ada. Oleh Innocent. Bahupun Skye. Maknanya. Tak ada lagi. Orang. Yang mampu. Mengeluarkan damage. Buat Team H. Jadi. Target prioritization. Untuk Stormy Giant. Selangatlah. Dia akan mencuba. Untuk melakukan kontes. Activision. Kita tahu. Prestasi beliau. Dengan Activision. Cukup. Cukup. Hebat. Tetapi sekarang ini. Ketinggalan. Daripada segi ekonomi. Situasi yang cukup-cukup membahaya. Adakah risiko. Tetap akan diambil. Lepas. Tadi. 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 Lepas. Tadi. Tadi. Yang kedua. Gila. Tadi. Tadi. Wuh. Masih Lord Enhancer. Tadi. 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 males case yang tipis ya energinya banyak siaman ya guys Ayo iris jangan kayak oktay ya apapun bilang is ramnya pun mati Aduh lompat dikata oleh SP nya sama-sama mati semoga dari tim hak numer pun mati juga kemudian diumpan ditangkap oleh itu udah cicil minion bro mati yang kedua jatuh ke tangan red giant ini dengan ketiadaan dua ini betul lo juga telahpun sekali lagi menjadi milik selangor wet giant pertahanan perlu disiapkan eh ini apa eh hehehe Wah error guys ya pernyaris ini hilangkan daripada Hai sebentar tadi Oh kelain Ozan udah selaitan saken pun sama geser bedanya 8.000 9.000 Gila melarikan diri daripada terkena damage di Monique podor yang berlaku super terpaksa pasca selangor jaya sebab apa sebab mereka ada apa-apa mereka ada kelebihan dikasih airis lah eh ah akadidah keluar dari langsung is that this lah nah santai dulu untuk paskan hak masih lagi boleh untuk menghirup nafas Paki Hai Oke iya iya nuar-nuar janus ungu kan aduh ya padahal sakit ini mortal bis waduh langsung mati bisa ih mati juga bro gila 20 tanpa balas dimenangkan oleh timnya coach Arcadia isya ngeri 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 selangor ini semenjak yuk datang ini makin Barbar guys ya udah Barbar tambah yuk semakin Barbar guys ya oke lagi saya kita lanjut ke med selanjutnya cuy bye bye